Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Miss Anita Julita Insya Allah akan membimbing kalian untuk belajar materi pelajaran biologi Pada tema sistem iman di kelas 11 Untuk itu kita ucapkan dulu lafaz terbaik yaitu istiadah, basmalah dan juga doa mau belajar A'udzubillahimina syaitanirrojim, bismillahirrahmanirrahim Robbizidini'inna, wazubni'fahmah, amin Oke, terlebih dahulu Miss akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu siswa diharapkan mampu memahami peranan komponen kekebalan tubuh atau sistem imun Kemudian menganalisis mekanisme kerja dan penyebab gangguan dari sistem imun Kalian tahu tidak? Apa yang dimaksud dengan sistem imun tubuh? Nah, untuk mengetahui itu Miss akan sampaikan kejadian sehari-hari yaitu Apakah kamu pernah bersih? Tentu pasti pernah ya Nah, bersih itu sebenarnya cara bagi tubuh kita untuk merespon dan menghalau segala patogen Baik itu bakteri, virus dan parasit lainnya yang mencoba masuk ke tubuh kamu dan mencoba untuk merusak kekebalan tubuh kamu Nah, makanya Rasulullah mengisyaratkan kita untuk senantiasa berdoa ketika bersin Ya, dengan doa Alhamdulillah hi'ala kullihan Segala puji kepada Allah atas apa yang berlaku Kemudian, orang yang mendengarkan bersin Mengucapkan Ya rahamukallah atau ya hamukillah untuk perempuan Yang artinya, semoga Allah merahmati kamu Dan direpon kembali oleh orang yang bersin Dengan Yahyikumullahu wa yuslihu balakum Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki masalahmu Dan hal ini adalah penyakit yang berusaha masuk tadi Nah, sistem imun apa sih? Sistem imun atau lebih tepatnya sistem pertahanan tubuh Maksudnya adalah melindungi tubuh sendiri dari serangan benda asing Yang bersifat pengganggu proses tubuh Atau kita kenal dengan patogen Dengan cara menahan atau menghilangkan benda asing tersebut Agar tidak memasuki tubuh Nah, dapat dikatakan tugasnya ini mirip dengan tentara yang Senantiasa berpatroli Menghalau segala bentuk upaya yang mengganggu kedaulatan dan keamanan negara Namun, kalau sistem imun musuhnya adalah patogen Yaitu bakteri, virus, dan parasit yang mencoba masuk ke tubuh kita Cara untuk memaksimalkan peran sistem imun atau sistem pertahanan Itu dengan adanya pasukan-pasukan yang siap berjaga 24 jam dalam tubuh kamu Pasukan itu tersebar di sekujur tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki Nah, untuk pembagiannya sistem pertahanan tubuh dikategorikan menjadi dua Ada sistem imun non-spesifik Juga ada sistem imun atau sistem pertahanan tubuh spesifik Untuk sistem non-spesifik dibagi lagi nih Menjadi tiga bagian itu secara fisik Secara terlarut dalam tubuh Atau secara seluler dalam lingkup sel Dan kalau secara spesifik dibagi menjadi humoral dan juga seluler Untuk non-spesifik, ada banyak caranya yang dilakukan oleh tubuh kita Untuk menghalau segala patogen tadi Bisa melalui bersit Yaitu dengan adanya air liur Kemudian ada lagi dengan air mata Air mata sebenarnya untuk menghalau segala debu Nah, itu adalah termasuk sistem pertahanan tubuh juga di mata Dan lain sebagainya Nah, sistem imun tadi sudah disampaikan Ada sistem imun spesifik Yang secara spesifik Berkaitan, berikatan dengan antigen atau virus, bakteri, dan parasitnya Secara spesifik Nah, sistem imun spesifik contohnya adalah Imunoglobulin G atau antibody G Merupakan satu-satunya antibody yang dapat dipindahkan melalui plasenta ibu hamil ke janin yang dikandungnya Tentunya untuk melindungi janin dari infeksi yang menyebabkan kematian bayi sebelum lahir Selanjutnya, antibody ini ada di ASI Sebagai perlindungan kepada bayi terhadap infeksi Sampai sistem kekebalan bayi dapat menghasilkan antibody sendiri Ternyata, sistem imun ini Dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 Yang menghendaki agar para ibu yang sedang mengandung Yang sedang mengandung kemudian melahirkan Kemudian diperintahkan untuk menyusui anaknya selama 2 tahun temu Ternyata, ini adalah fungsi dari kesiapan kekebalan tubuh bayi Agar siap dan berfungsi secara semestinya Selanjutnya adalah imunoglobulin A Dia dilapisi oleh selapet lemir Misalnya pada hidung, mata, parut dan paru-parut Yang fungsinya juga melindungi sistem pencernaan pada bayi terhadap mikroba yang ada Selanjutnya adalah imunoglobulin D Yang membantu sel-sel T Ini adalah termasuk ke dalam antibody juga Yang menangkap antigen Selanjutnya adalah imunoglobulin E Yang membebaskan histamin dan komponen lainnya Sehingga menyebabkan reaksi anafilaxis Merupakan shock akibat alergi berat Nah, histamin ini banyak terdapat di sekitaran mata Sehingga banyak orang yang biasanya matanya lebih gelap Dibandingkan bagian kulit lainnya Ini karena adanya histamin yang berlebih di sekitaran mata Kemudian imunoglobulin E juga berguna untuk melawan parasit Seperti cacin dan sebagainya Yuk, kenalan dengan tentara tubuh kita Nah, tadi sudah dikenal beberapa saja yang spesifik Nah, sekarang kita belajar Pembagiannya lagi Ada yang disebut dengan neutrofil Kemudian eosinofil Basofil Makrofa Kemudian ada sel dendritik Yang dia mampu menjulurkan tangan-tangannya Itu adalah kategori untuk sistem imun bawaan Kemudian ada pula sistem imun adaptif Yang mampu merekam atau memiliki memori Di dalam sistem imun ini Ada sel B dan sel T Nah, neutrofil Dia adalah spesialis phagocytik Apa sih spesialis phagocytik? Spesialis phagocytik itu Peran dari neutrofil ini Mampu memakan antigen Bisa itu parasit Bisa itu bakteri atau virus Dia makan Kemudian dia hancurkan Nah, gadat Merupakan gadat terdepan Untuk melawan patogen Sehingga banyak neutrofil yang mati Ketika terjadi inflamasi atau peradangan Jadi ini merupakan pagar awal Dalam menangani inflamasi Selanjutnya, eosinofil Fungsinya penghancur parasit Cacing di dalam tubuh Dan beraksi pada alergi Selanjutnya yang ketiga Basofil Mengeluarkan histamin Yang tadi sudah disampaikan Yang menyebabkan reaksi alergi Gatal, pemerah, dan sebagainya Selanjutnya adalah monosid Atau makrofak Makrofak juga memiliki peran Spesialis di phagocytik Ketika sudah keluar ke jaringan Maka disebut dengan makrofak Fungsinya sama Kemudian limfosid Merupakan pasukan paling khusus Paling akhir Yang berpenat sebagai pertahanan terakhir Namun sangat kuat dan spesifik Untuk menangani Segala macam patogen yang masuk ke tubuh kamu Nah ini adalah perbedaan dari Histop imun non-spesifik dan spesifik Non-spesifik itu sudah ada di tubuh kita Sejak lahir Kemudian Non-spesifik memiliki ciri Dapat mengenali dan mempertahankan diri Terhadap benda asing apapun itu Jadi tidak secara spesifik Dia pilih-pilih Namun semua di halonya Selanjutnya adalah Tidak menghasilkan memori Artinya walaupun Sel ini Sudah terpapar Bahkan seribu kali Terhadap patogen yang sama Dia tidak akan mengenali Dan mampu untuk dengan cepatnya Menghalau Parasit atau patogen Yang masuk ke dalam tubuh kamu Jadi harus diulang lagi Pengenalannya Selanjutnya Untuk sistem imun spesifik Dia mampu memberi imunitas Jika sudah pernah terpapar sekali Jadi walaupun sekali terpapar virus tertentu Maka sistem imun di dalam tubuh kita Sudah merekam itu Sehingga ketika suatu waktu Beberapa tahunnya akan datang Terpapar kembali dengan virus yang sama Maka dengan cepatnya Sistem imun spesifik Mampu menghalau Bahkan memperbaiki sel yang dirusaknya Dan contohnya adalah Limfosit T dan limfosit B Limfosit T berfungsi menyerang antigen Di sel secara langsung Jadi langsung dengan cepat Kemudian limfosit B Menyerang antigen bebas Bukan di dalam sel Bisa juga di luar sel Dan menyerangnya secara tidak langsung Menggunakan antibody Nah ini adalah gambar Dari yang tadi kita sudah kenalan Yaitu tentara-tentara Yang ada di leoposit Yang ini termasuk ke dalam Sel darah putih Ada basofil, elsinofil Kemudian neutrofil, limfosit Dan monosid Nah ini adalah pusat Atau sumber Munculnya Sistem kekebalan tubuh Yang pertama ada dari Tulang Sumsum tulang merah Nah biasanya terdapat di tulang pipa Kalian bisa lihat Mencakup jaringan penghasil Limfosit B Tempat pematangan di Sumsum tulang merah Dan limfosit T Dia tempat pematangannya di timus Kemudian ada juga Nodus limpa Yang berfungsi menyaring Mikroorganisme Yang ada di dalam limpa Di dalamnya Berisi limfosit Dan makrofat Kemudian selanjutnya Adalah limpa Merupakan organ Limpoin terbesar Yang memiliki fungsi Membuang antigen Yang terdapat dalam darah Kemudian menghancurkan Sel darah merah Yang sudah tua Selanjutnya adalah Timus Yang ada di belakang Dari tulang rusuk Atau tulang tajuk pedang Dada kamu Berfungsi sebagai Tempat pematangan Limfosit T Mensekresikan hormon Timopoyetin Penyebab kekebalan Sel T Selanjutnya adalah Tonsil Berfungsi Melawan infeksi Pada saluran pernafasan Atas dan Fari Nah ini merupakan Fungsi Sistem Dalimfatik Yang tadi kita sudah lihat Gambarannya di tubuh kita Yang pertama adalah Mengumpulkan Kelebihan cairan Dan protein Kedalam darah Jadi tubuh Dapat terjaga Homeostasisnya Dapat terjaga Keseimbangannya Kemudian Yang kedua adalah Transportasi lembak Dari jaringan sekitar Usus halus Ke darah Selanjutnya Menyaring dan Menghancurkan Mikroorganisme patogen Selanjutnya adalah Perlindungan jangka panjang Dari mikroorganisme Yang sudah ada Di lantur Ini merupakan Gambaran dari Limposite T helper Atau Limposite T penolong Yang nanti Kita akan simak Videonya Bagaimana sih Perannya Di tubuh kamu Mis sudah menyiapkan Video untuk kalian Memahami Bagaimana Kerja dari Kekebalan tubuh Atau sistem Imunmu Melakukan Atau Melakukan perannya Untuk menghalau Patogen Yang berusaha Masuk ke tubuh Disimak baik-baik Videonya Sistem Kekebalan tubuh Akan mulai Bereaksi Ketika patogen Masuk Dalam Tubuh Makrofak Kemudian Melakukan Proses Phagocytosis Yang tadi Sudah Misampaikan Menelan patogen Kemudian Menampilkan Fragmen Antigen Pada Permukaan Makrofak Atau Disebut dengan Antigen Representing Cell Proses Selanjutnya Makrofak Akan berinteraksi Dengan Cell T Pembantu Helper T-Cell Dengan Mengenali Sisi Yang mirip Dengan Sisi Makrofak Secara Spesifik Saat itulah Sinyal-sinyal Kimiawi Yaitu Interleukin 1 Mulai Mestimulasi Cell T-Helper Untuk Mengeluarkan Interleukin 2 Hal tersebut Memungkinkan Dua Pilihan Cara Yang pertama Sitotoxic T-Cell Yang bekerja Atau Yang kedua Sel B Yang bekerja Cara pertama Respon akan Diteruskan Dengan Mengingat Sel Yang terinfeksi Kemudian Merusak Sel tersebut Cara kedua Yaitu Dengan Sel B Sel B Akan mengenali Antigen Yang telah Diaktifkan Helper T-Cell Dan sel Yang berinfeksi Akan Berdiferensiasi Membentuk Sel baru Berinsi Antibodi Antibodi Kemudian Tersebar Ke jaringan Dan mencari Patogen lain Untuk Ditandai Dan dihancurkan Oleh Makrofak Dengan Fagocytasis Ada kalanya Beberapa Sel B Tidak Membentuk Antibodi Tetapi Menjadi Sel T Menjadi Sel B Memori Yang akan Bertahan Dalam Jangka Waktu Lama Hal Ini Karena Sel B Memori Merespon Imun Sekundar Yang akan Bekerja Jika terjadi Infeksi Oleh Patogen Sehingga Di Masa Depan Respon Sekundar Ini Akan Lebih Cepat Dan Kuat Menangani Patogen Sehingga Memberikan Kekebalan Terhadap Penyakit Setelah Seseorang Terpapar Sekali Atau Ter-Vaksinasi Alhamdulillah Materi Hari ini Telah Usai Dari Pelan Belajaran Hari ini Kita Tahu Bahwa Allah Telah Mendesain Tubuh Makhluk Hidup Terutama Kita Manusia Dengan Sangat Sempurna Bahkan Dilengkapi Dengan Sistem Jaga Yang Selalu Berpatroli 24 Jam Tanpa Kita Sadari Namun Semua Nikmat Itu Akan Ditanyakan Kembali Oleh Sang Penciptanya Itu Bagaimana Cara Kamu Menjaga Amanah Tubuh Sehat Itu So Maksimalkan Tubuh Sehat Untuk Ibadah Dan Selalu Jaga Kesehatan Dengan Pola Hidup Sehat Hindari Merokok Makan Halal Dan Sehat Selalu Rutin Membersihkan Diri Dan Juga Olahraga Nah Kali ini Miss Akan Memberikan Tugas Untuk Kamu Disimak Yang pertama Kamu Diharapkan Untuk Menjelaskan Apa Yang kamu Pahami Dengan Antigen Dan Antibody Apa Yang dimaksud Dengan Antigen Dan Antibody Ungkapkan Dengan Bahasa Sama Sendiri Kemudian Yang kedua Jelaskan Apa Yang dimaksud Dengan Imunitas Bawaan Dan Adaptive Kemudian Buatlah Tabel Perbedaannya Selanjutnya Jelaskan Bagaimana Mekanisme Terjadinya Kebalah Tubuh Setelah Melakukan Vaksinasi Dan Seberapa Pentingkah Menggunakan Vaksin Terkhusus Di masa Pandemi COVID-19 Ini Usai Usai Sudah Pembelajaran Materi Sistem Imun Hari Ini Semoga Kalian Dapat Memaplikasikan Apa Yang Allah Amanahkan Pada Kalian Berupa Tubuh Yang Sehat Dengan Sistem Imun Yang Kuat Kita Tutup Pembelajaran Hari Ini Dengan Lafaz Hamdallah Dan Doa Kafatul Majlis Alhamdulillah Yurabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfir Kau Atul Bailagi Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Silahkan Di Like Comment Dan Subscribe Jangan Lupa Share Juga Ke Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallahum 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 Subhanallahum